Halo, jumpa lagi di Only Ridwan Channel Assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial Corel Drop dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat desain logo padi dan kapas dengan 3 langkah baik, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya saya buka atau saya buat halaman baru pertama kita buat sebuah lingkaran dengan menggunakan Ellipse Tool jadi langkah pertama ini kita buat objeknya dulu tekan Ctrl biar lingkarannya benar-benar bulat seperti ini baru ubah pointer kita menjadi Pick Tool kita copy atau kita duplikat lingkaran ini menjadi dua, seperti ini berikutnya kita tindih begini kita akan membuat padinya selanjutnya di blok semua seperti ini akan tampil option bar di sini, di atas ini ini adalah kelompok setting dan kelompok setting ini sudah saya jelaskan fungsinya masing-masing pada video tutorial saya sebelumnya silahkan anda lihat di video tutorial saya sebelumnya bagaimana cara menggunakan masing-masing tool yang ada di sini setelah di blok semua seperti ini kita pilih interested akan tercipta sebuah objek perpotongan dari dua buah lingkaran ini seperti ini objeknya terus ini saya hapus semua saya hapus nah kita sudah punya butir atau bulir padi seperti ini kalau terlalu lancip kita kecilkan seperti ini oke berikutnya kita putar objeknya 45 derajat di sini masukin 45 derajat di enter nah begini terus saya duplikat geser ke kanan baru klik kanan pada mouse anda secara menduplikat nah ini dibalik arahnya dengan menggunakan ini mirror horizontal seperti ini baru kita tempelkan objeknya ke sini dikasih warna kuning misalkan nah begini berikutnya objek ini kita group dengan cara klik toolbar ini atau ctrl G kita group nah gini terus yang ini sih kita kecilkan sedikit kita copy lagi ke bawah sini ini kita besarkan sedikit begini nah begini objeknya berikutnya kita buat lingkaran besar buat lingkaran besar tekan ctrl benar-benar bulat nah seperti ini saat kita membuat lingkaran option bar nya ada pilihan seperti ini ini adalah ellipse ini adalah p ini adalah art kita pilih yang garis saja hit garis putus seperti ini terus pilihnya shape tool untuk mengecilkan garisnya misalkan seperti ini saya kecilkan saya membuat media nya seperti ini nah gini kalau terbentuk seperti ini dipilih lagi yang garisnya nah seperti ini nah berikutnya objek ini kita geser ke sini geser ke sini zoom saja nah di klik sekali lingkaran ini kita geser ke bawah sini objek kita geser ke sini masukkan posisinya di garis ini klik sekali karena lingkarannya atau sumbunya yang kita posisikan di sini kita putar begini nah kira-kira kanan kirinya sama oke kita kembali ke sini objek kita yang ini sama kita geser ke sini nah klik lagi sekali sumbunya dipindah ke bawah sini baru kita putar cukup kalau cukup kalau kurang di geser lagi kalau kurang geser lagi nah begini sumbunya di sini ya nah langkah berikutnya adalah langkah keduanya objek ini kita blend pilih objek yang bawah atau bulir padi yang besar di sini blendnya kita pilih blend pilih blend dari sini klik tahan geser ke bulir padi yang kecil nah akan tercipta seperti ini nah pada option bar di presetnya kita pilih yang loop blend seperti ini seperti ini udah masuk udah jadi nah kalau ini posisinya tidak sesuai dengan garisnya ini tidak sesuai tidak masuk di garisnya ya kita bisa ini di 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 blend directionnya kita tambahkan nah sudah mulai sempurna kalau bulir padanya kurang banyak ditambahin di sini ini dikasih 10 kita bisa tambah kita bisa perbankan nah seperti ini oke udah jadi ikutnya kita buat kapasnya buat kapas itu langkah pertama adalah buat lingkaran dengan menggunakan ellipse buat lingkaran 3 buah lingkaran buat lingkaran tekan control biar benar-benar bulat nah ganti ke pick tool kita copy satu eh maaf klik kanan oke saya zoom berikutnya ini saya diempetkan begini ya ikutnya ini yang satunya saya taruh di nah objeknya seperti ini baru diblock semua akan tampil kelompok shaping seperti ini pilihnya well well ini artinya menggabungkan atau melebur menjadi satu objek ini kan tiga objek saya pilih well jadi satu objek seperti ini nah berikutnya buat kotak tekan control biar kotak sama sisi begini kita miringkan kita rubah angle nya kita rubah menjadi 45 derajat nah begini kita posisikan disini begini nah oke yang bawah kita kasih warna hijau terus posisinya kita pindah ke bagian bawah atau yang ini lingkarannya kita kasih warna putih dulu lingkarannya kita kasih warna putih warna putih terus yang ini kotaknya kita pindah ke bawah cara memindahnya pilih menu ring order pilih yang to back nah pindah ke bawah posisinya seperti ini nah kalau misalkan di corel anda tidak ada menu ring adanya objek berarti tampilan corel anda dirubah modelnya cara merubah tampilan corelnya disini windows pilih workspace nah pilih yang klasik mungkin anda pilih yang default saya pilih yang klasik begitu cara merubah tampilan corelnya biar ada menu ring ini nah berikutnya ini kita kita copy atau kita group dulu ctrl G atau klik toolbar ini saya copy begini mohon maaf sebelum di copy kita putar dulu jadi 45 derajat nah begini terus kita duplikat klik kanan geser klik kanan untuk menduplikat arahnya kita kita ubah seperti ini baru kita posisikan sama seperti ini kalau misalkan posisinya kurang pas kita bisa klik lagi sekali sekali kita geser begini ini bisa copy balik saya putar lagi saya usikan begini oh mama bisa ya nah begini dia nempel berikutnya saya ambil aja garis yang ini biar sama saya ambil geser baru klik kanan baru saya posisikan saya balik ya nah begini nah yang ini ini kita kecilkan dulu sedikit nah begini saya taruh copy ke bawah begini saya ini kita ini masih kebesaran cekan-cekan lagi nah ini oh di group dulu buat semua group buat semua group ya baru yang ini masih terlalu besar kita kekekan dikit nah begitu ini masih kurang kecil kita kekekan dikit nah gitu baru kita tempatkan disini tempatkan di garisnya sini kita geser kesini oke klik lagi sekali ini lingkarannya taruh disini lalu diputar nah begitu ini yang ini yang kita buat model kapas kanan-kiri ya model kapas kanan-kiri kalau pada contoh ini model kapas kan satu aja nih ini satu aja nanti kita akan coba buat yang satu juga ini saya buat yang model kapas kanan-kiri ini saya geser saya lagi kesini saya zoom saya akutat kalau terampas diposisikannya sekali top oke berikutnya kita blend pilih objek yang bawah pilih blend tool blend klik tahan geser kesini nah seperti ini kalau tadi kan setelah kita pilih ini setelah kita blend baru saya pilih ini kan tadi preset blend loop blend kalau cara yang lain bisa gini juga ini pilih ini kalau misalkan tidak nempel di garisnya pilih ini klik baru new part klik disini di garisnya nah akan nempel seperti ini langsung nempel di garisnya oke akan nempel seperti ini baru kita ubah modelnya ini kan modelnya dari besar kecil besar ubah modelnya disini tadi yang loop blend kalau misalkan kejadian seperti ini ini digeser ditambahin kalau mau waktu itu aja nah pas sudah oke ini sudah jadi model yang ini kita tempatkan disini begini oke berikutnya kita akan coba buat kapas dengan model satu model seperti ini bukan kanan kiri oke saya ambil kapasnya yang disini saja saya ambil begini saya copy ini saya pecah ini saya hapus yang ini saya ubah derajatnya menjadi 0 posisinya saya balik begini nah begini terus saya copy saya copy kesini satu saya besarin sedikit nah begini saya ambil bentuk garisnya ini saya copy oke saya zoom disini ikutnya ini saya geser kesini saya posisikan disini zoom posisikan disini garisnya saya klik sekali ini karena saya pindah ke bawah sini saya putar oke ini sudah selesai satunya lagi ini saya posisikan disini klik sekali sembuhnya saya pindah ke bawah sini saya putar oke segini sehingga saya blend pilih objek yang bawah pilih blend kita hang geser kesini baru pilih ini new part klik disini modelnya kita ubah jadi look blend kita tambah kita tambah yang bawah kita kurangin oke jadi seperti ini kalau kurang banyak kita tambahin seperti ini garisnya kita pindah ke bawah pilih garisnya pilih menu ring order to back kasih pindah ke bawah ini hasilnya kalau ingin buat model seperti ini tinggal di disusun saja di kanannya tadi di kirinya kapas diatur posisinya caranya sama gimana cukup mudah buat logo dan kapas semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jangan lupa komennya dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya susah selalu untuk anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati